Intro Di Dread Krimsus, Paul Demetro Jai berhasil mengungkap rumah produksi pembuatan film Pordo. Polisi menangkap lima pelaku dan juga menyita satu set alat syuting. Polisi menangkap lima pelaku yang berperan sebagai publik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram juga dikabarkan terlibat dalam pembuatan film porno. Para tersangka menjual konten porno di media sosial dengan harga bervariasi mulai dari 50 ribu rupiah untuk sehari berlangganan hingga 500 ribu rupiah untuk setahun berlangganan. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah selama setahun beroperasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pembuatan film tersebut. Di antaranya satu set alat syuting, laptop, dan juga TV. Setidaknya terdapat 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud. Yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan. Dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjutnya. Dan kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga kita masih kembangkan untuk penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjutnya. Ya, pemirsa viral di media sosial rekaman video saat seorang ibu-ibu mencuri kucing di sebuah perumahan di Malang, Jawa Timur. Kucing dipancing dengan makanan kemudian dimasukkan ke dalam jog motor. Inilah rekaman CCTV milik Geri Arief Wicaksono di perumahan Vila Telogomas, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat kucingnya yang tengah berada di tembok pagar, tiba-tiba didatangi seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Pelaku berusaha merayu kucing jenis Persia Mixedome tersebut turun dari pagar dengan memberikan pakan kucing. Setelah kucing turun dari pagar, dengan cepat pelaku memasukkan kucing ke jog motor dan membawanya kabur. Kalau sering kehilangan ini sudah dua kali buat saya. Tahun lalu November juga hilang, tapi karena belum ada CCTV akhirnya saya pemasang CCTV. Dan yang kedua akhirnya ada rekaman CCTV untuk pelakunya. Tapi saya juga tidak bisa memastikan apapun pelakunya sama. Video pencurian kucing ini dengan cepat tersebar di media sosial, terutama di komunitas pecinta kucing. Korban sengaja menyebarkan video CCTV ini agar ruang gerak pencuri terbatas, utamanya ketika akan menjual kucing kesayangannya. Jika tidak ada etikat baik dari pelaku untuk mengembalikan kucing, korban berniat melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwanca, AIMIS melaporkan. Pemirsa program generasi cerdas anak bangsa terus digalakan MNC Peduli dalam meningkatkan literasi membaca sejak diri. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan berupa buku bacaan kepada Taman Baca Macatongsir di Desa Gentong Pasir, Kebupan Sukabumi, Jawa Barat. Taman Baca Macatongsir di Desa Gentong Pasir, Kebupan Sukabumi, didirikan pada tahun 2015 oleh Roni Fardiansah dan Mimin Mintarsi. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru ini, membuka Taman Baca hanya berbekal 40 buku bacaan. Namun, berkat ketidihannya mengelola Taman Baca, kini mereka memiliki ribuan buku bacaan dan juga mampu mengelola 40 taman baca di wilayah Sukabumi. Tandanya Macatongsir di wilayah kami ini, khususnya di Gentong Pasir, itu bermanfaat bagi warga, khususnya anak-anak kami, yaitu untuk meningkatkan, senang membaca. Mendukung kegiatan belajar mengajar di Taman Baca Macatongsir, MNC Peduli memberikan donasi ratusan buku bacaan melalui program generasi cerdas anak bangsa. Terima kasih banyak mengucapkan ke MNC Peduli, kunjungan pada hari ini, kemudian juga tadi ada donasi buku, dan ini sangat membantu bagi kami sebagai menambah koleksi buku kami yang nanti akan dimanfaatkan oleh anak-anak dan oleh masyarakat. Program generasi cerdas anak bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia emas di tahun 2045. Tak hanya memberikan bantuan buku bacaan, tim MNC Peduli juga mengajak anak-anak di Taman Baca untuk berkreasi melalui kerajinan tangan dari botol plastik, membuat origami, serta bernyanyi bersama. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan AINews melaporkan.